Intro Dalam rapat kerja Perdana PP PON 20 Papua hari kedua yang melibatkan empat kabupaten pelaksana PON dibahas serta diremuskan kesiapan masing-masing bidang diantaranya bidang pertandingan, konsumsi, akomodasi, dan transportasi menyangkut pelaksanaan PON 20 mendatang. Dari masing-masing bidang melakukan pemaparan kebutuhan dan kekurangan serta melakukan sinkronisasi data dari masing-masing kluster pelaksana PON 20 Papua terkait fungsi koordinasi sampai penganggaran. Ketua Bidang Konsumsi PB PON Papua yang juga sebagai istri Gubernur Papua Yulce NMB yang didampingi Wakil Ketua Bidang Konsumsi PB PON 20 Papua Yolanda Tinal dan Kalina Omaleng selaku Ketua Bidang Konsumsi Sub-PB PON Mimika mengatakan untuk bidang konsumsi pelaksanaan PON 20 mendatang sudah siap. Pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang siap menangani pelayanan konsumsi nantinya. PON PON khusus di bidang konsumsi sejauh ini sampai mana, Bu? PON 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 dikonsumsi pada umum sudah siap dan harus dikonsumsi dengan ada hubungan-hubungan dengan konsumsi itu seperti akomodasi dan kesehatan dan yang lain-lainnya juga. Kalau yang lain-lainnya tidak mendukung, tidak ada timlah yang pas kayak kita, kita juga juga bisa. Tapi pada umumnya, kami sudah siap. Kami sudah kerjasama dengan IOK, jadi ini dari provinsi sampai kabupaten itu sangat sama, kerjasama. Jadi kami sangat senang sekali juga dapat kesempatan dari beberapa kabupaten yang sudah ambil bagian seperti Kota, Mimika, Merauke, Mimiketua sudah ada ini dan mereka boleh menyaksikan dan mendengar langsung kalau kami tidak jalan sendiri. Tapi kami harus ada satu sistem. Tidak bisa jalan sendiri supaya suatu saat kami tidak mau ada masalah. Dan itu harus dikerjakan oleh IOK. Dan kami sebagai Ibu Ketua baik dari provinsi maupun kabupaten, kami ada fungsi kontrol. Dan pada umumnya bahwa kami ingin bangun dari bahan makanan, kami dari kabupaten. dan setempat kalau tidak belum, kami kan tahu bahwa itu semua tidak akan menunggu. Tetapi kami ingin masyarakat Pak Kota dilibatkan kemungkinan untuk ekonomi. Oleh sebab itu, dari provinsi, provinsi maupun kabupaten itu sebesar sama. Ini terkait dengan makanan-makanan buka yang pasti di Pak Kota, koordinasi dengan mereka ini seperti apa? Koordinasi dengan mereka yang tadi kita seperti ini. Yang tadi bilang bahwa ketua-sekutua dari provinsi, kebupaten sama, itu nanti akan koordinasi bentuknya lewat kooperasi. Kooperasi dan masyarakat itu langsung, kita tidak bisa langsung jalan beli masing-masing, nanti kami akan kena masalah suatu saat. Jadi kami tidak mau seperti itu, tapi nanti lewat kooperasi itu dan dibuat ketua yang mereka kendal, dan itu langsung buah ke yok. Dan itu lebih aman daripada kalau kita malam masing-masing, nanti saat ada masalah, tertanggung jawabannya. dengan yang tadi makanan yang kamu bilang. Itu untuk bidang konsumsi kan sudah terbilang cukup matang ya. Kira-kira hal-hal apa yang mas itu perlu dibenahi lagi untuk memaksimalkan persiapan. Cukup matang dalam waktu, kita sudah rencana sudah oke. Tetapi itu karena harus dibukung data. Data-data dari setiap bidang, setiap kluster, setiap yang ikut berpartisipasi. Contohnya, supir mobil kan konsumsi yang makan. Itu yang ibu tunggu data. Sisa itu saja. Tapi persiapannya konsumsi selama itu sudah oke. Cuma data. Yang nanti kan kayak para wartawan, para adik, kami akan makanan juga dari pihak konsumsi. Kalau adik liput dari pagi atlet, berarti ibu ketua harus pikirkan makanannya adik, setiap wartawan. Nah itu data juga belum ada. Data satu. Kalau tidak ada data, tidak bisa. Kalau kita siapkan itu, orang yang lain tidak dapat makan, kita lagi kesiapkan. Oleh sebab itu data itu juga, dari berbedaan masing-masing itu, harus diberi berapa banyak orang yang akan makan, itu harus jelas. Salam olahraga! Jaya! Papua, juara! Konsumsi, siap! Tim Liputan, Papua MCTV